Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya tahu ilat-ilatnya Saya tidak mau menyebut Dan tidak harus menyebut Baya polul mustadil Si orang yang bergalir tadi Ngucap Alikawajib bagimu Iyawumatadda'i Memaparkan Menuturkan Apa yang kamu Kamu dakwakan Walau hanya di luar ilat yang saya sebut Baya suruh Ngayel ngocot Al-Muhtarik si penentang Alaknaulayazamu Kalau menyebut itu Tidak menjadi keharusan Keharusan Walau dapat Majalisa Al-Muhtarik si penentang Menasuh Awal Talih Walau dapat Walau dapat Dan Hal seperti ini Memenuhi Majalisa Al-Muhtarik si penentang Al-Muhtarik si penentang Al-Muhtarik si penentang Dengan Harap pertanyaan-pertanyaan Sejati-sini Dari dulu Forum diskusi diisi Tanya jawab, ekel-ekelan Saring memang Mematahkan kayak begini Nah orang yang Miskin, kasihan ini Yang ngeyar Dia gak tahu bahwa Ucapan, dia mengucap apa Saya tahu, tapi saya Gak mau menyebut Karena tidak wajib Apa dia gak tahu Ucapan itu bohong Buang ilatnya Komerit yang memabukkan itu Tapi dia bilang Ada ilat lain Saya tahu, tapi gak mau nyebut Itu hanya Trik-trik untuk Untuk bisa Menang, itu aja Kadipun alas Hal itu berbohong Kepada syarat Fa'inna hu inka nala Ya'rifu makna Wa inama yata'ihi liyuk jizah Hasmahu Bahwa Fahsi pun Sungguh kan Sungguh jika dia itu gak tahu Maknanya Gak tahu ilatnya Wa inama hanyalah Ya'kh ini hanya Klaim saja Kalau dia sejatinya Gak tahu ilat yang sebenarnya Dan yang terjadi Hanya klaim saja Liuk jizah Untuk melemahkan Untuk melemahkan Untuk mematahkan Untuk mengapeskan Untuk mengapeskan Mengalahkan ya Untuk menjatuhkan Lawan bicaranya Padahal dia tahu Dia aslinya gak tahu Hanya kalimat itu Untuk trik-trik Untuk mengalahkan Lawan Bicaranya Fahwa Fahsi pun Kandar Berarti dia itu Fahsi Besar Kandar pun Pembohong Asallah Dia durhaka Kepada Allah Bata'arab Dari sukti Dan menghadapi Murka Allah Bicaranya Karena Klaim dia Makrifatan Dan Klaim dia Mengetahui sesuatu Wua Klaim anha Padahal dia itu Kosong Dari pengetah Pengetahuan Tentang ilat itu Ngomong tahu ilat Padahal gak Gak tahu Kan Gok Gosa-gosa Wain Kana Sojikot Kalau ternyata Benar Dia tahu Dia ngaku Tahu ilat Dan memang tahu Tapi gak Mau memberitahu Memberitahu Kan dia juga Dosa Rela temannya Ini tetap Dalam kesalahan Ya kan Dosa juga Jadi kalau gak Tahu Ngaku Tahu Dosa Karena bohong Tahu Tapi gak Mau memberitahukannya Juga salah Itu Kakul ilmi Itu Menyembunyikan Eh Gak boleh Gak boleh Dari awal Nawa itunya Ingin Menang 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 Kalau dia Omongan Tahu ilat Itu benar Ya dia Menjadi Fasek Lantaran Dia Menyembunyikan Apa yang Dia tahu Min Amri Syari Syari Yakni Urusan Atau Hukum Syarat Lepas Salam Abul Muslim Padahal Saudaranya Sesama Muslim Bertanya Tapi gak Mau Mengungkapkan Jawaban Jawaban Liuf Limau Supaya Dia Memahamkan Kepada Abul Muslim Bayang Turfi Dan Supaya Abul Muslim Itu Bisa Melihat Apa tadi Ilatnya Tadi Kalau Ilat yang Disembunyikan Itu Ternyata Ilat kuat Ya Semuanya Merujuk Kesitu Oke lah Kita terima 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 Dan Kalau Ternyata Ilat Itu Lem Lem Maka Dia Harus Menunjukkan Sisi Kelem Kelem Dimana Mas Kelem Dan Dia Harus Mengeluarkan Temannya Membebaskan Temannya Dari Gelapnya Kebodohan Ilan Nuril Ilmi Kepada Terang Naga Il Keemua Dari awal Niat Menang Menangan Jadi Timah Mugudari Tidak Menentang Tradisi Perdebatan Tapi Ayo Mas Simpe Sport Sport Niat Karena Allah Ya kan Munculnya Kebenaran Lewat Siapapun Tidak Masalah Sebenarnya Boleh Barang Ilang Ya kan Dan Lebih Senang Di tempat Yang Sepi Lebih Konsentrasi Dan Juga Macamnya Walah Hilafah Anna Idhara Ma Ulima Min Ilmi Din Ba Tidak Suali An Hu Wajib Walah Hilafah Tidak Ada Perbedaan Pendapat Anna Idhara Ma Ulima Bahwa Menjelaskan Apa Yang Telah Diketahui Min Ilmi Din Tentang Ilmu Agama Ba Tidak Suali An Hu Setelah Ditanyakan Tentang Ma Ulima Jadi Jadi Semua Ulama Tidak Ada Yang Beda Pendapat Menunjukkan Ilmu Agama Setelah Ditanya Wajibun Hukumnya Wajib Lazimun Ya Wajib Tapi Dia Mengatakan Tidak Wajib Bagi Saya Mengunggap Tanya Agama Mengatakan Itu Wajib Anda Bilang Tidak Wajib Makna Ucapan Seseorang Apa Ucapan Dimana Layal Layal Zabuni Tidak Wajib Bagiku Maksudnya Fisar Iljadal Dalam Aturan Perdebatan Sarai itu Kadang Maknanya Aturan Hukum Legal Sarai Itu Sesuatu Yang Legal Kalau Wairu Sarai Il Legal Di Bahasa Timur Tengah Kalau Sarai Legal Liru Sarai Legal Awal-awal Saudi Menyerang Yemen Khutbah-khutbah Di Masjid Nabawi Masjid Haram Itu Legitimasi Selangan Itu Benar Bahasanya Bahasa Mereka Apa Bukan Sarai Beneran Sarai Secara Hukum Arab Sarai Inter Internasional Layal Zamuni Tidak Wajib Bagi Maksudnya Fisar Iljadar Dalam Aturan Perdebatan Allazi Abdakna Yang Kami Ciptakan Aturan Perdebatan Itu Bi Hukmit Tashahi War Rambah Sesuai Atau Seiring Dengan Keinginan Kuah Ambisi Perubati Dan Kemauan Keras Fitur Ikil Ihtial Dalam Upaya Ngakali Lawan Bang Musoro Ati Dalam Upaya Gelut Musoro Asiro Gelut Bilkalami Dengan Gelut Bahasa Gelut Leshan Dalam Pengertian Syariat Jadal Sesuai Dengan Kemauan Keinginan Untuk Ngakali Lawan Gelut Mengalahkan Lawan Layal Zamuni Menampakkan Kebenaran Itu Tidak Wah Tidak Wajib Gitu Wailah Jika Maknanya Tidak Begitu Mas Leksarak Beneran Bahwa Lazimun Bisarni Menunjukkan Kebenaran Itu Memang Hukumnya Wah Wajib Ba'inna Wubim Tina'i Hianidhikri Imma Karibun Wa Imma Fasikun Sungguh Orang Itu Dengan Menolak Menyebutkan Ilat Yang Diakini Benar Menolak Menyebutkan Ilat Imma Karibun Bisa Jadi Dia Bohong Wa Imma Fasikun Bisa Jadi Dia Telitilah Periksa Oleh Fahas Musawarah Musawarah Para Sahabat Dan Tukar Pikirannya Para Ulama Salaf Radiyallahu Anhum Periksa Bagaimana Tradisi Sahabat Tabi'in Berdiskusi Apakah Kamu Pernah Mendengar Dalam Musawarat Sahabat Musawarat Salaf Pernahkah Kamu Mendengar Kalimat-kalimat Yudhahi Yang Menyerupai Hal Dajins Kalimat Sejenis Ini Apa Ada Sahabat Kaya Begitu Apakah Seorang Dari Sahabat Pernah Mencegah Berpindah Dari Dalil Dari Satu Dalil Ketalil Yang Lain Atau Berpindah Dari Kiyas Kepada Riwayat Atau Berpindah Dari Hadis Menuju Ayat Nggak Ada Zaman Sahabat Ngelarang Pindah Dalil Sekarang Demi Kedisiplinan Aturan Main Kita Buka Kita Buat Ini Dalil Ayat Tol Yoh Alayyami Dan Jami'u Munazoratihin Min Hadha Jinsi Idh Kanu Yadkuruna Kullama Yakhtur Lahum Kama Yakhtur Wakanu Yang Duruna Fi Tetapi Jami'u Munazoratihin Semua Munazorahnya Para Sahabat Para Ulama Salaf Min Hadha Jinsi Dari Jenis Ini Kadang Dalil Ayat Kadang Dalil Hadis Sahabat Kadang Dalil Ki Kias Boleh-boleh Saja Yang penting Kebenaran Bisa Dicapai Bersama Itu Karena Kanu Adalah Para Sahabat Yang Kuruna Mereka Menyebutkan Kullama Yakhtur Lahum Semua Yang Terlintas Dalam Pikiran Mereka Apa Yang Tampak Muncul Dibenar Itu Di Diungkapkan Bebas Sahabat Kama Yakhtur Sebagian Sesuatu Itu Terlintas Wakanu Yang Kuruna Fi Dan Mereka Menawarnya Mereka Apa Menganali Menganalizah Nah Nader Nalak Nah Assamin Yang Kedelapan An Yunadziro Man Yatawak Al Istifadata Minhu Syaratnya Beli Munadzor Tidaknya Beli Munadzor Kepada Orang Dengan Orang Yang Dia Menduka Kuat Optimis Akan Mendapat Faedah Ilmu Dari Orang Itu Jadi Munadzor Allah Sama Doktor Di bidang Usul BK Bersama Sama Lawannya Bukan Lawannya Partnernya Sama-sama Doktor Ahli Di bidang Usul BK Artinya Sama dapat Manfaat Dari dia Dia juga Dapat Manfaat Dari Sama Level Gitu Loh Sama Rakyat Surya BPNU Dijak Dialog Kalau RHDI Ranteng Sama Sama Dapat Apa Dari Dia Dengan Orang Yang Dijak Dijak Kuat Dari Dia Kamu Akan Dapat Ilmu Memang Yang Orang Orang Yang Memang Berkejimpung Dengan Ilmu Sibur Dengan Ilmu Memang Orang Berkejimpung Sambah Keil Keil Moan Itu Kocok Tambor Tambor Yang Bintang Film Jadi Penyanyi Jadi Host Mereka Kocok Leng Multitalenta Apa Enggak Profesional Kalau Di Malang Misalnya Yang jauh Pikir Tentang Apa Itu Muhammadiyah Harus Kaya Usman Kaya Fikir Nanti Yang LO Bisa Habib Soleh Atau Bisa Kaya Farikhin Jadi Kocok Ini Tentang 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 Min Munazorah Til Fukul Wal Akabir Ini Sayangnya Umumnya Mereka Menghindari Pemunazorah Dengan Para Jagoan Wal Akabir Dan Para Pokok Besar Tentang 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 Ya Makanya Saya 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 Tentang 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 Khaofan Minduhuril Hakki Kenapa Mereka Nggak Mau Diskusi Dengan Orang Tok Tok Khaofan Karena Takut Minduhuril Hakki Munculnya Kebenaran Ala Al Sinatihim Lewat Lesannya Para Toko Toko Besar Besar mereka berminat sukanya berdiskusi dengan orang yang di bawah mereka mereka sukanya akan langsung nyerang ke jamaah tahlil ke jamaah tahlil untuk nyerang bawang kampung juga ngerti kalau memang Ustaz Salafi memang pingin mencari kebenaran langsung esokan habib soleh salah jawaban tak tahu alasannya apa kok maunya dengan orang yang dibawahnya karena berharap suka melariskan dagangan kebatilannya itu alaihim kepada orang yang dibawahnya biarlaku di luar delapan itu masih ada syarat-syarat munal yang sangat limet kasih rotun yang hanya akan tetapi di dalam delapan syarat munal ini ada sesuatu yang bisa menunjukkan anda siapa yang bermunazor semata-mata karena Allah dan siapa pula yang pun bermunazor karena kepentingan ada ucang di balik rempaya ada penyata 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 wa'lam bin jumlah ketahu ilihmu berjumlah secara global anna man la yunadhiru syaitan kata ilah bahwa orang yang tidak mendebat syaitan ini kalau memang debat tapi debatan syaitan sing menyelimap men AUSAIL JOLDINO timbang debatUD1 orang yang tidak membantah syaitan padahal syaitan itu lagi menguasai hatinya padahal syaitan itu musuh yang paling membahar membayarkan dia agda aduinам dan syaitan selantiasa mengajak dia pada gehancuran Hei kok malah dia sibuk Mendebat selain Setan Fimasailah dalam masalah-masalah Yang mana di masalah itu Orang bisa benar Bisa salah Al-Mujidah itu Orang Mujidah itu Fiat dalam masalah-masalah itu Musi pun kadang bisa benar Atau ikut memberi andil Kepada orang yang benar itu Untuk mendapatkan Gandaan Lah setan yang sedang Memasai hatimu Menghanturkan kamu Memusuhi kamu Enggak kamu bantah Kamu turuti ya Sementara kamu malah sibuk Berdebat di bidang Masalah-masalah lain Yang itu Orang bisa benar Atau bisa urun rembok Dalam kebenaran Kan malah jadi puyaran setan Ayo lah ya Bawa tuh katun itu Jadi kurawan Lishaitani bagi Setan Wa ibrotun Jadi pelajaran Lih mukhlisiin Bagi orang-orang yang Ikhlas Karena itu Setan Senang nyukur-nyukurni Syukur kapok Terus Syukur kapok Ayo Jolongoro Senang nyukur-nyukur nih Bahasa Arabi Syaminta Syamata Lima Karena sesuatu Yang telah Mencelukkan Mendelesepkan Sopo setan Ke umat Di hati orang itu Mendulmatil afad Yakni Mendelesepni Tentang Gelap-gelapnya Penyakit-penyakit hati Alati Nu'ad Bidua Yang insyaallah Kami akan menghitung-hitung Penyakit hati itu Dan akan Kami sebutkan Rincian-rincian Tentang Penyakit-penyakit hati itu Kita mohon Allah memberi Pertolongan yang baik Dan memberikan Taufik di tayah yang baik Al-Fatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah klik video ini Eh Tapi jangan lupa ya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe channel ini Kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari Ingat ya Subscribe itu gratis Tidak dipumbut biaya apapun Kalilahgi Tidak dipumbut biaya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Takip di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya